Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait pembangkit listrik terbesar Israel hancur lebur di hajat drone kiamat Irak. Pasukan Perlawanan Islam Irak kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang pembangkit listrik terbesar milik Israel pada selasa 9 Juli. Adekan Perlawanan Islam di Irak meluncurkan drone menuju stasiun pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera-Hadira di wilayah pendudukan pada 9 Juli. Dalam video tersebut terlihat pasukan Perlawanan Irak menembakkan drone kiamatnya ke posisi Israel. Serangan Perlawanan Irak itu pun diklaim tepat sasaran dan menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera. Akibat serangan Perlawanan Irak tersebut listrik di sejumlah wilayah Israel mati total hingga gelap bulita bak kota mati. Diakui Perlawanan Islam di Irak penargetan tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari pendekatan Perlawanan terhadap pendudukan Israel. Selain itu untuk mendukung rakyat jalur Gaza. Alasan lain inilah sebagai tanggapan terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Zionis terhadap warga sipil Palestina. Mereka menegaskan Perlawanan akan terus menghancurkan benteng musuh sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti. Sebelumnya, selasa 9 Juli Perlawanan Islam di Irak menyerang sasaran penting Israel di kota Haifa yang diduduki. Situs penting Israel ini digempur menggunakan pesawat tabrawak. Mereka bahkan melakukan operasi gabungan dengan Angkatan Bersenjata Yaman. Demikian berita terkini terkait pembangkit listrik terbesar Israel hancur lebur dihajar drone Kiamat Irak. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kurian bertugas pamit untuk diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!